Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara kepadatan kendaraan di jalur puncak Bogor, Jawa Barat saat libur panjang menyebabkan kemacetan hingga 12 jam. Kemacetan kendaraan ke jalur puncak Kabupaten Bogor terjadi sejak minggu siang sampai malam hari kemarin. Sejumlah titik dari pintu tol bahkan jalur alternatif padat. Bahkan jalur alternatif menuju kawasan puncak Kabupaten Bogor juga dipadati kendaraan roda 4 dan sepeda motor. Banyak kendaraan terjebak macet dan tidak bergerak. Seperti apa kondisi jalur puncak sore ini kita langsung konfirmasi bersama AKP Rizky Guntama, Kasat Lantas, Polres, Bogor. Selamat petang Pak Rizky, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat petang Mbak Sintiara. Pak Rizky mungkin jika direview kemarin apa sebenarnya menjadi penyebab kemacetan sehingga begitu panjang, begitu menguras waktu kurang lebih dari 12 jam? Baik, untuk evaluasi yang kemarin itu banyaknya pelambungan-pelambungan yang dilaksanakan oleh roda 2 yang dimana ketika kita laksanakan rekayasa satu arah, baik yang dari arah Jakarta maupun dari arah puncak menurut Jakarta, itu sama-sama arusnya sangat beras. Akhirnya ketemu di satu titik dan menghambat laju untuk pembukaan jalur satu arah. Apakah ini artinya mekanisme one way itu tidak berjalan optimal kemarin atau ada kendala lain? Untuk dibilang tidak optimal itu tidak, karena kita laksanakan sesuai SOP yang biasanya kita laksanakan. Tapi memang arus kendaraan itu kemarin sangat-sangat besar, dimana dari arah Jakarta, roda 2 itu hampir memenuhi seluruh ruas jalur, kemudian dari arah puncak menurut Jakarta pun seperti itu. Lalu kemarin itu terjadi kemacetan yang begitu panjang di jalur-jalur mana saja, di titik-titik mana saja? Pak Rizky Untuk jalur-jalur itu ada di Simpang Megapendung, kemudian di Gunung Mas, di daerah Cipayung, dan di daerah Brasko. Ada tidak antisipasi atau langkah cepat selain yang kita tahu yang sudah lama digunakan adalah sistem satu arah atau buka-tutup yang membuat menjadi kendala ini? Antisipasi sudah dilaksanakan dari awal, sudah ada kanalisasi bagi kendaraan-kendaraan roda 2, kemudian sudah memploting anggota sesuai dengan job desknya masing-masing, Ditambah juga perkuatan dari Polres, tetapi memang saat kemarin untuk arusnya memang cukup besar, kemudian ketika kita pelaksanaan one-way juga banyak kendaraan yang berhenti karena tidak kuat untuk menanjak. Ada bis, ada roda 2 yang berhenti di sisi jalan yang mengakibatkan ruas jalan menjadi lebih kecil. Saya juga kembali ingin mengkonfirmasi Pak Rizky, apa betul ada warga yang terjebak kemacetan sehingga harus kehilangan nyawanya? Apakah ini sudah dikonfirmasi kembali? Baik, untuk kasus yang meninggal itu sudah kami cek, ternyata kronologisnya adalah wisatawan yang sedang melaksanakan liburan, kemudian kembali ke kendaraannya mengalami pusing dan sesak nafas, ketika diperiksa dan dievakuasi ke masjid, ternyata sudah meninggal di masjid. Kalau kondisi saat ini seperti apa di sana Pak Rizky? Untuk kondisi saat ini sudah normal dua arah, untuk lalu lintas, untuk sore ini landai, di mana titik-titik hambat yang biasa menjadi hambatan di weekend sudah tidak ada hambatan sama sekali. Kemudian juga dari aktivitas warga juga sudah bisa kembali aktivitas dengan normal. Untuk prediksinya, apakah malam nanti akan kembali terjadi kepadatan atau semakin malam akan semakin landai Pak Rizky? Menurut perhitungan kami, karena kami sudah berupaya dari tadi pagi melaksanakan sistem satu arah dari arah puncak menurut Jakarta dari pukul 06.30 sampai dengan pukul 15.00 dan selesai di tepat sekarang. Kemungkinan di malam hari sudah normal karena melihat besok sudah kegiatan, sudah beraktifitas secara normal. Untuk sistem buka-tutup atau one-way-nya ini akan berlangsung selama berapa jam? Atau memang akan dilakukan secara situasional? Untuk one-way itu dilaksanakan secara situasional, tapi untuk saat ini sudah normal dua arah. Baik yang naik ke arah puncak maupun yang dari puncak menurut ke arah Jakarta. Pak Rizky, tapi jalur puncak ini sebenarnya ada tidak sih jalur alternatif yang bisa dikatakan cukup aman namun juga bisa dilalui pengendara jika terjadi kepadatan? Singkat saja. Betul, untuk jalur alternatif di sini cukup banyak. Baik dari daerah Cawi maupun dari daerah Pasir Angin. Banyak jalur-jalur yang bisa digunakan ketika diperlukan atau urgensi. Baik, terima kasih Kasat Lantas, Polres Bogor, AKP Rizky Gutama sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang sama sore.